Intro Jelang kedatangan Cawapres nomor urut 01 pada tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2019 nanti ke wilayah Polda Kalsel Polda Kalsel menggelar latihan praoperasi mantap berata 2019 pada Kamis 17 Januari 2019 Kurang lebih 500 personil anggota Polda Kalsel yang akan dilibatkan dari berbagai satuan tugas pada pengamanan kedatangan Cawapres ini karena rencananya akan ada 4 wilayah yang akan dikunjungi pasangan Cawapres nomor urut 01 ini seperti wilayah Kota Banjermasin, Kabupaten Batola, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Banjar Kapolda Kalsel Irjen Pol Yajid Panani pun memberi pengarahan agar seluruh personil kepolisian melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan babinkan tipmas Pak Kapolda juga berharap seluruh personil yang terlibat pengamanan agar mempersiapkan diri dalam situasi politik Jalan Pemilu 2019 Pada kesempatan wawancara dengan media Tri Brata TV Kabupaten Humas Kalsel Kombes Pol Muhammad Rifai menyampaikan bahwa pihaknya akan bersikap netral dan akan menjalankan pengamanan sesuai dengan protab dan SOP yang ada Ini latihan pra-operasi mantap rata yang mana nanti pada tanggal 24-27 kita akan kedatangan Cawapres nomor urut 01 yang akan melakukan kegiatan kampanye di wilayah Kota Sekitar orang lebih lima ratusan Karena ada empat wilayah yang akan dipaksanakan kegiatan kampanye Pertama di Baru, Dendor Masin, Batola, Tapin, dan Bapak Ada lima, Satgas ya Satgas Preemptive, Preventive, Satgas Turjawali, Satgas BVIP atau Sartes Jawa Pes tadi Dan Satgas Bantuan Semua kita anggap rawan, kita tidak underestimate Makanya nanti kita penjagaan kita atur sedumah lupa Kita lakukan kesiapan yang kita laksanakan Kita netral, yur tidak boleh Makanya nanti yang saya sampaikan, saya sendiri juga sudah pesankan Jangan sampai kita terindikasi Yang dianggap tidak netral Dari Ahmad Dibi dan Rianto Tri Brata TV Kalsel melaporkan Salam Tri Brata Jangan lupa untuk ber Funai